Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat berima, iblis akan terus melakukan pekerjaannya sampai hari kiamat tiba Mereka menggoda dan menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan Ia akan berusaha dari segala sisi Namun tahukah kamu ada sisi yang tak bisa dimasuki oleh iblis? Mengapa bagian tubuh itu tak bisa ditembus oleh iblis? Apa yang bisa kita lakukan untuk menjohkan diri dari iblis? Apa saja kabisikan yang bisa mereka bisikan untuk menggoda manusia? Video ini wajib ditonton untuk mendapatkan jawabannya Tentunya hanya di channel Islam Populer Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like dan lonceng notifikasi Untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiah Islam Perut tak bisa dimasuki iblis Saat Nabi Adam AS diciptakan, bagian hatinya tak bisa dimasuki oleh iblis Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibnu Abbas R.A Beliau berkata bahwa saat Nabi Adam AS masih berbentuk bongkahan tanah Iblis lewat dan mengetuk perut Nabi Adam AS dengan jari Bekas ketukan tersebut pun menjadi pusar pada perut Nabi Adam AS Alasan iblis mengetuk perut manusia pertama itu Karena ia ingin mengetahui ciptaan Allah itu memiliki lubang atau buntu Saat mengetahui bahwa ada lubang, iblis pun melihatnya sebagai celah Iblis lalu masuk ke dalam perut Nabi Adam AS Makhluk yang dilaknat itu pun kemudian menyusuri sendi luar Anggota tubuh hingga otot-otot Nabi Adam AS Namun bagian hati tak dapat iblis jama dan masuki Hal itu tak bisa ditembus kecuali oleh Allah San Pencipta Iblis tak diberi kekuatan untuk menembusnya Karena hati adalah tempat pengimani roh Oleh karena itu, iblis hanya berjalan di tempat aliran darah Hal ini sejalan dengan hadis suhae dari Syafiyah R.A Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Setan berjalan di tubuh anak Adam di tempat peredaran darahnya Namun godaannya tak pernah berhenti kepada manusia Hal ini agar mereka memiliki teman di neraka Zikir Mencohkan Dari Iblis Dalam kitab Majmu Fatawa Dijelaskan bahwa setan mengetahui hati seorang hamba Tadkala bersikir kepada Allah atau sedang lalai Ketika lalai, hati mereka akan merasa was-was Setan juga tahu keinginan syahwat seorang hamba Sehingga mereka akan memperindahnya Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa berzikir Agar terhindar dari bisikan setan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ul-Muddin Menjelaskan, ada bisikan setan saat terjaga Saat berzikir dan ketika sholat Mengenai bisikan itu, ada lima pendapat tentang hal itu Tertama, bisikan itu akan berhenti ketika kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hal ini sesuai hadis Rasulullah salallahu alaihi wassalam Maka, ketika seorang mengingat Allah bersikir kepada Allah Misjaya setan akan mengendap-ngendap Hadis riwayat Ibnu Abidunya Kedua, bisikan setan sebenarnya tidak hilang Bisikan itu tak lagi memberikan pengaruh Hal ini pengaruhi saat sedang berzikir Hati akan tersekat dari bisikan tersebut Ketiga, bisikan yang dibangkitkan oleh iblis tak akan lenyap Namun terdengar senyap seperti suara dari kejauhan Namun, kadang-kadang muncul kembali Kelima, bisikan dan zikir berjalan beriringan tanpa pernah putus dalam hati Hal ini ibaratkan dengan dua orang yang kadang melihat dua bentuk dalam waktu yang bersamaan Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah salallahu alaihi wassalam Setiap hamba pasti memiliki dua pasang mata Yakni, sepasang mata di kepalanya yang bisa ia gunakan untuk melihat urusan dunianya Dan sepasang mata di hatinya yang bisa ia gunakan untuk melihat urusan agamanya Hadis riwayat Abu Mansur Jenis Bisikan Setan Bisikan dari setan itu ada banyak jenisnya Pertama, bisikan yang benar Mereka kadang-kadang membisikan sesuatu yang terasa benar Namun hal itu digunakan untuk menipu Misalnya yang baru bisik di hati seseorang Jangan bersenang-senang dari segala kesenangan Usia itu panjang dan harus bersabar terhadap godaan nafsu syahwat sepanjang hidup Itu sungguh-sungguh berat Namun menurut Imam Gosali Harusnya kita berkata kepada diri sendiri Bersabar dari hawa nafsu syahwat itu memang berat Tetapi bersabar dari siksa api neraka jauh lebih berat lagi Oleh karena itu, kita harus mampu menguatkan iman dan keyakinan bahwa janji Allah tentang pahala dan siksa neraka itu benar adanya Dengan seperti itu, setan akan menjauh dari hati kita Kedua, bisikan bisa muncul karena syahwat Perihal ini, Iblis pernah memberitahukan kepada Nabi Musa Iblis berkata, juhilah duduk-duduk dengan perempuan yang bukan mahrum Sebab akulah yang menjadi suruhan perempuan itu kepadamu Dan suruhanmu kepada perempuan tadi Aku senantiasa berbuat demikian Sampai engkau dapat saya fitnah dengan wanita itu Dan saya memfitnah wanita itu dengan engkau Ketiga, bisikan ketika sholat Namun ketika kembali mengingat Allah akan hilang Kembali lagi, kemudian lenyap lagi Nah sahabat beriman, itulah bagian tubuh yang tak dapat dimasuki oleh Iblis Namun bisikan-bisikan mereka tak akan pernah berhenti hingga hari kiamat dan misinya berhasil Sebagai hamba yang beriman, hendaklah kita selalu berzikir dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Karena sesungguhnya, Allah sudah memperingatkan untuk tidak mengikuti jalan yang sesat Hal ini, sesuai firman Allah subhanahu wa ta'ala Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan Dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan Sesungguhnya, syaitan itu musuh yang nyata bagimu Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 208 Wallahu'alam bisawak Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini Karena sebaik-baik manusia adalah paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh